Ya aku udah bahas tadi whitening buat khusus kulit wajah normal Nah kalau kalian kulit wajahnya normal tuh gak ada masalah apa-apa Gak ada keluhan apa-apa cuman kusam aja Nah bisa banget pakai si whitening seriesnya Dan aku saranin juga jangan lupa ya konsultasi dulu sebelum kalian memakai produknya Jadi kalian perlu tau dulu nih masalah kulit wajah kalian seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube aku di keluarga Prasetyadi nah oke di video aku kali ini aku mau nge-review produknya dari MS Glow nah apa sih itu Nah ini dia aku mau review tentang whitening seriesnya by MS Glow Nah di video aku yang sebelumnya itu kan aku nge-review paket acne Paket ultimate dan paket luminos nah ini aku mau review Paket whiteningnya seperti apa Paket whiteningnya itu terdiri dari facial wash, toner glowing, dye cream dan night cream Nah facial washnya yang MS Glow itu dia seperti ini Ini dia botol Terus ini tuh di segel ya tuh segel Terus disini isinya 100 ml Terus dia disini ada Ada Apa Logo halalnya Terus ada PT Kosmetika Terus disini ada komposisi Ada cara pemakaian Terus ada Ini kode barcode Ini kalian harus lihat kode barcode nya juga Terus ada tanggal expired nya juga Nah si facial wash ini Dia itu kayak foam gitu ya Dipakainya ke tangan tuh kayak foam Nanti di usapin aja ke wajah Dan ini tuh bisa mengangkat kotoran yang ada di wajah kalian Bisa nggak Pokoknya ini Disini tuh dapat membantu membersihkan kotoran di kulit wajah sehingga tanpa lebih segar Nah yang aku rasa yang pakai si facial wash nya dari MS Glow ini memang bener dia tuh enak banget Kalau abis pakai facial wash tuh muka jadi bersih dan segar Nah lanjut aja ke yang kedua Nah ini dia toner glowing nya Nah ini dia toner glowing Ini tuh isinya 60ml Terus disini Ada ingredients Terus ada cara penggunaan Ada Nomor Bepom Terus PT Kosmetika Dan si toner ini manfaatnya Dia tuh toner penyegar ya Toner penyegar yang membantu mencerahkan kulit Cocok untuk semua jenis kulit Nah Kalau toner ini dipakainya Semprotin aja tuh ke kapas Terus di tap tap di wajah Jangan digosok-gosok ya Karena nanti bisa memicu kemerahan di wajah kalian Kalau sering digosok-gosok gitu Nah Si toner glowing ini Dari MS Glow tuh dia ada dua ya Yang membedakan di acne Yang membedakan di acne aja Jadi ada toner glowing dan toner acne Nah seperti ini tonernya Di segel juga tuh Terus disini juga ada tangga expirednya Lanjut aja Nah ini dia Whitening dye creamnya Whitening dye creamnya Sama semua whiteningnya Whitening dye cream semua sama Yang membedakan di night creamnya aja Nah whitening dye cream ini Dia ada logo halalnya Isinya 12 gram Terus disini ada Ada komposisi Atau ingredients Di segel juga Terus disini Ada nomor Bepom PT Kosmetika Dan tangga expirednya Nah Dye cream ini Manfaatnya juga banyak banget ya Dia itu bisa melindungi kulit wajah kalian Dari pengaruh buruk sinar matahari Nah Ini bisa dipakai Kalau kalian mau keluar rumah Kalian bisa pakai dye creamnya Sebagai foundation juga bisa Pengganti foundation Si dye creamnya ini Terus Walaupun di rumah aja Juga bisa pakai si dye creamnya Karena Walaupun kita gak kemana-mana Di rumah aja Tetep dong Kita harus Merawat wajah kita Pakai si dye creamnya Dari MS Glow Karena biar Wajah kita tuh cerah Pakai si dye cream Dan melindungi Kulit wajah kita Dari pengaruh buruk sinar matahari Ini whitening dye creamnya Seperti ini Nah Disini juga ada bacanya MS Glow Dye Cream Produk perawatan kulit Yang diformulasikan Khusus untuk Membantu kulit Menjadi Lebih cerah Lembut Sehat Dan Dengan UV filter Yang dapat Membantu Melindungi Kulit dari pengaruh Buruk Sinar matahari Wow Ini manfaatnya Dye creamnya Dari MS Glow Nah lanjut Yang terakhir Ini adalah Night creamnya Dari MS Glow Ini ada Logo halal Isinya 12 gram Terus Disini ada Night cream Ada Ingredients Komposisi Nomor bath bomb Dan tanggal Expired Serta PT Sepertinya Nah seperti ini Nah kalau si Night creamnya ini Dia itu Aku bakal jelasin Perbedaannya Whitening Serisnya Dari MS Glow Nah kalau kalian Mempunyai Kulit wajah Yang Cenderung normal Ini normal ya Cenderung normal Dan kusam Kalian bisa gunain Si whitening Serisnya Dari MS Glow Kalian harus Ketahui dulu Jenis kulit wajah Kalian seperti apa Karena si whitening ini Dia emang Diformulasikan Khusus untuk Kulit wajah Yang cenderung Normal Dan kusam Kalau misalnya Kulit wajah kalian Itu Cenderung Berminyak Terus Beruntusan Aku sih Nggak nyaranin Pakai si whiteningnya ya Karena Whitening ini kan Karena dia whiteningnya Tinggi juga Jadi kalian Mesti Kenali dulu Kondisi wajah kalian Dan jangan khawatir Produk MS Glow itu Semuanya Mencerahkan Ya Jangan takut Oh misalnya Aku kan cuma gini doang Aku pengen pakai whitening Katanya gitu kan Ya Sebenarnya sih Tergantung kondisi Kulit wajah kalian Masing-masing ya Kalau aku kan Aku ini Masalahnya Di noda bekas jerawat Nah Kalau aku Pakai yang Luminos Nah Kenapa? Karena si Luminos itu Dia Untuk yang Mempunyai masalah Dengan Noda bekas jerawat Seperti aku Nah Kalau kalian Mempunyai masalah Dengan Noda bekas jerawat Terus Bopeng Kusam Bisa gunain si Luminos Nah Luminos juga Bisa dipakai Untuk yang mempunyai Flag ringan Juga bisa memakai si Luminos Dan kalau whitening itu Khusus untuk Kulit wajah Normal Cenderung Kusam Nah Sebelum kalian Ingin memakai MS Glow Aku saranin Kalian konsultasi Dulu ke MS Glow Yang ingin kalian Beli Dan kalian Harus tahu juga Kondisi wajah kalian Dan itu seperti apa Jadi gak main Asal Pakai Produk yang lain Kalau misalnya Kalian Mempunyai masalah Dengan Flag hitam Kerutan wajah Terus Ya mulai Ada penuaan Penuaan gitu Mulai ada garis-garis Halus Kalian bisa Gunain Si ultimate Karena si ultimate Bisa memudarkan Flag hitam Di wajah kalian Serta Menghaluskan Garis-garis Halus di wajah kalian Mengurangi kerutan juga Nah Itu bisa Pakai si ultimate Kalau misalnya Kalian Mempunyai masalah Dengan Jerawat Beruntusan Terus Segala macam Berminyak Kalian bisa Gunain Si agneseris Nah Karena Agneseris itu Bisa membantu Menyembuhkan Jerawat Dan beruntusan Di wajah kalian Jadi kalian bisa Gunain si agne Obatin dulu Jerawat kalian Beruntusan Kalian dengan Agneseris Dan Agneseris itu Dia mencerahkan kok Banyak yang Memakai Agneseris itu Cerah wajahnya Dan Wajahnya tuh bersih Gak ada Jerawat Atau beruntusan Nah Bisa pakai si agne Jadi gak usah Perlu khawatir Karena semua Mencerahkan ya Terus Kalau Masanya seperti aku Kusam karena Banyak noda Bekas jerawat Kalian bisa pakai Si luminos Karena luminos Bisa membantu Menyamarkan Noda hitam Di wajah Terus serta Mencerahkan juga Dan luminos Juga bisa untuk Mengatasi Flag hitam ringan Terus yang punya masalah Dengan bopeng-bopeng Bekas jerawat Bisa banget Kalian gunain Si luminos Seris Nah Yang terakhir itu ya Whitening Yang aku udah bahas tadi Whitening Buat khusus Kulit wajah Normal Nah Kalau kalian kulit wajahnya Normal tuh Gak ada masalah Apa-apa Gak ada keluaran apa-apa Cuman Kusam aja Nah Bisa banget Pakai si whitening Serisnya Dan Aku saranin juga Jangan lupa ya Konsultasi dulu Sebelum kalian Memakai Produknya Jadi Kalian perlu tahu dulu nih Masalah kulit wajah kalian Seperti apa Nah Oke segitu dulu ya Review dari aku Mengenai Produknya MS Glow Yang whitening series Nah Jadi kalau kalian Ini Isinya adalah Facial Wash Terus Toner Glowing Terus Ini Dye Cream Dan Night Cream Nah Ini dia Yang whitening seriesnya Dari MS Glow Dia Kalau Dye Cream tuh Teksturnya Menurut aku enak banget ya Dia tuh Kayak foundation Bisa pengganti foundation juga Pakai si Dye Creamnya Dan Kalian harus Sabar Juga Memakai skincare Karena Gak instant juga ya Langsung glowing Langsung putih Yang penting tuh Wajah kalian tuh Sehat Cerah Dan tidak kusam Nah itu aja sih Kalau menurut aku ya Terus Jangan lupa Dirutinin terus Setiap malem Pakai si Night Creamnya Jangan Males-malesan Kalau pengen cerah Jadi menurut aku sih Itu sih Kuncinya sabar Dan Terus aja pakai Nanti juga kalian Mendapatkan hasil Yang bagusnya Nah Oke Segitu dulu ya Review dari aku Mengenai whitening seriesnya Dari MS Glow Nah Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Dan terima kasih banyak Sudah menonton channel YouTube aku Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik tombol subscribe Like and share video aku Jika kalian suka Terima kasih Perhatian Video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang Dengan maksud untuk memberikan informasi Motivasi Serta menginspirasi anda Tidak ada maksud untuk menjelekan Apalagi menghina Mohon maaf Bila di video ini Masih banyak kekurangan Karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan Namun Tidak membuat kami berhenti berkreasi Dan berinovasi Jangan begadang Bila tidak ada artinya Lebih baik berdagang Agar tidak ada hutang Jangan lupa Subscribe channel ini Like dan share video ini Agar lebih banyak orang yang mengetahui